Intro Dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Babak awal tragedi kelam bangsa Indonesia dimulai 6 jenderal diculik kerombolan tentara yang mengatasnamakan gerakan 30 September Gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakra Birawa Pasukan Elit Pengawal Presiden Soekarno 1 jenderal selamat yakni jenderal Abdul Haris Nasution 6 jenderal yang diculik komplotan gerakan 30 September ini bukan jenderal sembarangan Tapi mereka adalah para jenderal yang bisa dikatakan pimpinan teras Angkatan Darat saat itu Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat adalah jenderal nomor 1 di Angkatan Darat Sementara Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, Maijen M.T. Haryono, Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo dan Brigjen D.I. Panjaitan Adalah para jenderal yang jadi pembantu utama Letjen Ahmad Yani di markas besar Angkatan Darat Mereka semua dikenal sebagai jenderal yang anti-komunis Ketika itu, pertentangan antara Angkatan Darat dengan PKI kian mengeras Bahkan mencapai titik didihnya ketika mencuat isu kudeta Dewan Jenderal Sampai akhirnya tragedi berdarah itu terjadi pada subuh hari Tanggal 1 Oktober tahun 1965 Dikutip dari buku, Pak Harto, dari Mayor ke Jenderal Besar, yang ditulis Nur Johan Nuh Sebelum terjadinya penculikan, Jenderal Nasution, salah satu jenderal yang selamat dari upaya penculikan Sebenarnya tak lagi punya posisi yang langsung memegang komando pasukan Menurut Nur Johan Nuh dalam bukunya Jenderal Nasution yang semula akan dipromosi menjadi Panglima ABRI Terkecoh karena hanya sebagai kepala staf ABRI Jabatan yang tidak lagi memiliki kewenangan komando pada tentara atau pasukan Hanya sekedar mengurus yang bersifat administrasi tentara, pendek kata, oleh Presiden Soekarno Sang Jenderal Senior itu ditendang ke atas Akhirnya Nasution menjadi Jenderal Sepi Tergusur dari struktur komando tentara yang sudah digenggamnya sejak Perang Kemerdekaan Ia menjadi sebatang kara di kantor kepala staf Angkatan Bersenjata Namun, kata Nur Johan Nuh Tetap saja nama Nasution menjadi nomor urut satu dalam daftar Jenderal yang harus dibunuh oleh pemberontak G30 SPKI Sang Jenderal dianggap penghalang utama dari setiap ambisi PKI Bahkan sejak tahun 1948 Ketika Partai Komunis itu memberontak di Madiun Nasution yang mengebuk pemberontakan itu Tapi sejarah pun mencatat Pada tahun 1965 Nasution lolos dari pembantaian komplotan G30 SPKI Sedangkan Jenderal Yanni, Parman, Haryono, Suprapto, Panjaitan, Sutoyo Tewas dibantai para pemberontak, ikut dibunuh Ajudan Nasution Letupier Tendean, dan Putri Bungsunya Ade Irma Suryani Nasution Menurut Nur Johan Nuh Pada hari dimana Angkatan Darat kehilangan enam orang Jenderal Dari Jenderal Angkatan Darat yang tersisa Yang tidak dibunuh dalam kudeta itu Maka Mayor Jenderal Soeharto yang pertama kali mengambil keputusan untuk menumpas pemberontakan itu Mengetahui Letnan Jenderal Ayani diculik dan belum diketahui keberadaannya Tanggal 1 Oktober tahun 1965 Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat Hal itu bukan tindakan yang disebut sebagai insubordinasi Melainkan sesuai standing order atau order tetap di Angkatan Darat Jika Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Yanni berhalangan Maka Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto yang menggantikan Namun pada malam harinya Kata Nur Johan Nuh Melalui radio, Presiden Soekarno menyatakan pimpinan Angkatan Darat dipegang langsung oleh Presiden Dan Presiden menunjuk Mayor Jenderal Pranotorek Sosamudro sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat Hari itu, tanggal 1 Oktober tahun 1965 Enam Jenderal Angkatan Darat diculik oleh pemberontak G30 SPKI Dan terjadi dualisme pimpinan Angkatan Darat Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Soeharto Sampai akhirnya, pada petang hari setelah Maghrib Jenderal Nasution yang lolos dari target pembunuhan komplotan gerakan 30 September bergabung ke Markas Kostrat Menurut Nur Johan Nuh Sebagai yang paling senior dalam TNI Nasution mendukung langkah Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat Sesuai dengan standing order dan agar tidak terjadi kekosongan pimpinan Ketika itu, saat Jenderal Nasution merapat ke Kostrat Di Markas Kostrat telah berkumpul para petinggi TNI AD Termasuk asisten 3 Menteri Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal Pranotorek Sosamudro Kepada Pranoto Jenderal Nasution meminta agar ia menolak penunjukannya Sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat Karena Jenderal Soeharto sedang memimpin operasi Dalam biografinya, memenuhi panggilan tugas, Jilid 6 Nasution menyebutkan Saya tegaskan kepadanya di depan Jenderal Soeharto Kami tidak menolak order presiden Tapi order itu belum bisa dilakukan Jenderal Soeharto sedang memimpin operasi Dan tentulah tidak bisa ia diberhentikan begitu saja Ini adalah urusan teknis militer yang kami hadapi Urusan politik terserah Bapak Presiden Di hari yang sama Mayor Jenderal Soeharto berpesan kepada Ajudan Presiden Soekarno yakni Kolonel KKU Bambang Wijanarko Yang juga datang ke Markas Kostrat Usahakan Bapak meninggalkan Halim sebelum tengah malam Pesan ini disampaikan oleh Bambang Wijanarko Melalui Wakil Perdana Menteri 2J Leimena Saat itu Presiden Soekarno dan Leimena Sedang ada di pangkalan Halim Perdana Kusuma Tak jauh dari daerah Lubang Buaya Yang jadi basis komplotan gerakan 30 September Sebelum tengah malam Presiden Soekarno pun meninggalkan Halim menuju Bogor Sesampai rombongan presiden di Istana Bogor Bambang Wijanarko menelpon ke Kostrat Memberitahukan bahwa presiden sudah sampai di Istana Bogor Dan barulah Mayor Jendral Soeharto Memerintahkan Komandan Resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD, Kolonel Sarwoedi menyerang Halim Yang sudah diketahui bahwa tokoh-tokoh pemberontak G30 SPKI Berada di sana Menurut Nur Johan Nuh Dengan bergabungnya Nasution ke Kostrat Sebagai sosok tentara yang syarat pengalaman kemiliteran Dan paling senior Menjadi pukulan psikologis bagi pemberontak G30 SPKI Dan menambah kekuatan moril bagi TNI AD dalam penumpas pemberontakan itu Masih menurut Nur Johan Nuh Andai saja pada saat yang kritis itu Jendral Nasution mengambil alih komando penumpasan pemberontakan G30 SPKI Dari tangan Mayor Jendral Soeharto Sangat mungkin sejarah pimpinan nasional Indonesia akan berbeda Sebagai jendral yang paling senior di TNI pada waktu itu Tentu semua jendral yang ada di Kostrat saat itu akan patuh pada Nasution Dalam buku Suharto and His Generals Karya David Jenkins Terbitan Cornell University New York tahun 1984 Ditulis tentang desakan Adam Malik kepada Nasution untuk mengoper kekuasaan Dan tentang 4 kali Jendral Soeharto menyerahkan komando kepada Jendral Nasution Jadi terlalu naif dan melenceng dari fakta sejarah Menyebut Jendral Soeharto melakukan kudeta merangkak Karena pada hari-hari yang kritis itu 4 kali Jendral Soeharto akan menyerahkan komando penumpasan pemberontakan G30 SPKI Kepada Jendral Nasution Tulis Nur Johan Nuh Jika saja Kata Nur Johan Nuh Jendral Nasution mengambil alih komando penumpasan pemberontakan G30 SPKI Dari Jendral Soeharto Sangat mungkin dialah yang akan menjadi tokoh penumpasan pemberontakan itu Dan sangat mungkin pula Jendral Nasution yang berpeluang menjadi pimpinan nasional setelah Presiden Soekarno Namun takdir sejarah menentukan Jendral Soeharto Jendral Nasution 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 Terima kasih telah menonton!